Pemisah tiga pelaku jambret ditangkap warga setelah menabrak motor yang terparkir di Jalan Cihaur Gelis, Kota Bandung, Jumat ini hari. Pelaku yang membuah senjata tajam diamankan oleh warga di Gedung Serbaguna sebelum akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian. Warga Cihaur Gelis, Kota Bandung dikejutkan dengan adanya pengendara yang menabrak motor terparkir Jumat ini hari. Setelah diusut, ketiga pemuda yang berbonceng tiga ini merupakan jambret yang sedang dikejar oleh korbannya. Korban mengejar jambret dari Jalan Diponegoro dan hendak berbelok ke arah Jalan Suci, namun kehilangan kendali dan menabrak motor. Setelah dibantu warga, ketiga pelaku dapat ditangkap dan diamankan di Gedung Serbaguna. Menurut saksi Sudrajat, korban di jambret telepon genggamnya dan mengalami luka akibat senjata tajam. Pelaku jambret diserahkan langsung ke pihak kepolisian. Dikejar sama korban, yang berarti berboncengan tiga, karena mungkin berboncengan tiga kakuknya kan tikukannya tajam nih. Jadi nabrak motor yang lagi parkir dua, dua terkapar di sini, satu lari, ditangkap di sana. Saat ini ketiga pelaku bersama kendaraan roda dua diamankan ke Polsek Cibenyingkaler. Yuwana Kurniawan, Bandung TV